Minggu lalu kita udah bahas tentang seluk beluk saham. Belajar saham memang gak mudah dan pasti akan banyak memakan waktu. Gimana kalau misalnya kita gak punya waktu buat belajar? Hmm, tenang aja. Ini ada saran dari Warren Buffett. Buy an S&P 500 low cost index fund. Index fund adalah salah satu jenis reksadana di mana uangmu akan dikomposisikan untuk membeli semua perusahaan dalam indeks. Minku udah ceritain tentang indeks di video sebelumnya ya. Tapi ada cara lain selain memasukkannya ke dalam indeks fund. Yaitu mempercayakan uangmu kepada manajer investasi untuk dibelikan berbagai macam produk keuangan. Dan kamu akan membayar manajer investasi untuk melakukan ini. Inilah yang dinamakan reksadana. Isi dari reksadana bukan hanya saham. Ada 4 jenis reksadana yang umum. Pertama, reksadana pasar uang yang berisi deposito. Kedua, ada reksadana pendapatan tetap yang berisi obligasi atau surat utang lainnya. Ketiga, ada reksadana saham yang berisi campuran saham. Dan terakhir, ada reksadana campuran yang berisi campuran dari ketiga produk tersebut. Tahu gak sih, Warren Buffett pernah bertaruh 1 juta USD kalau dalam 10 tahun reksadana akan naik. Dan ternyata dia menang taruhan tersebut. Asal-usul reksadana Kalau ditanya soal asal-usul reksadana, ternyata sejarawan pun gak yakin tentang asal-usul dana investasi ini. Tapi dalam sebuah buku yang ditulis, Sobhamay Das, seorang pedagang Belanda Adrian van Ketwich lah yang menciptakan kepercayaan investasi reksadana ini pada tahun 1774. Tentunya sistematika reksadana gak seperti sekarang. Kemudian di tahun 1822, reksadana semakin berkembang ketika Raja William I menerbitkan produk reksadana. Banyak ahli sejarah yang bilang bahwa apa yang dilakukan Adrian van Ketwich ini menginspirasi Raja William I. Raja William I kemudian menerbitkan reksadana yang sifatnya tertutup atau Closed End Investment Company di Belanda. Closed End Investment ini berarti pihak penerbit reksadana gak wajib membeli kembali reksadana yang udah dilepas ke pasar. Pembeli reksadana juga hanya bisa menjual produk keluarannya ke investor lain. Di masa ini, investasi reksadana diperdagangkan di bursa dengan jumlah uang tertentu. Masyarakat yang berminat bisa membeli saham perusahaan investasi ini. Beberapa tahun berikutnya, semakin banyak produk investasi reksadana yang diperjual belikan. Seperti yang muncul di Swiss di tahun 1849 dan di Skotlandia di tahun 1880. Pada masa ini, reksadana masih produk investasi yang dijual secara Closed End. Reksadana di Indonesia Kalau di Indonesia, perkembangan reksadana dimulai ketika pembentukan PT Dana Reksa di tahun 1976. Saat itu, PT Dana Reksa menerbitkan produk investasi reksadana yang dinamakan sertifikat dana reksa. Kemudian di tahun 1995, pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur pasar modal. Hal ini mencangkup peraturan jual beli dan pengelolaan reksadana. Adanya peraturan resmi dari pemerintah kemudian memicu perusahaan sekuritas lain menerbitkan produk investasi reksadana ke pasar. Sebut saja contohnya PT BDNI Reksa Dana yang menerbitkan reksadana tertutup. Dan akhirnya sekarang reksadana sudah berubah menjadi produk investasi pilihan investor. Dana kelolaan reksadana ini sudah mencapai ratusan triliun rupiah lho. Kalau dilihat dari data OJK per Februari 2019, jumlah produk reksadana di Indonesia adalah 1.936 dengan total dana kelolaan 520,91 triliun rupiah lho. Wow! Sebenarnya nggak heran sih sama perkembangan ini soalnya teknologi udah makin canggih aja. Dan modal awal investasinya pun cukup mulai dari 10.000 rupiah aja. Gimana kita nggak tergiur? Tapi tunggu dulu sobat finansialku, ternyata ada resiko lainnya nih. Resikonya adalah kita yang terlalu gegabah investasi tanpa perhitungan terlebih dahulu karena melihat harga yang terlalu murah. Saran Minku, baiknya sebelum investasi itu kita perlu tahu dulu tujuan keuangan kita dan buat strateginya dulu. Dari situ baru kelihatan deh investasi apa yang terbaik buat kita. Sobat Finansialku bisa bikin strateginya di aplikasi Finansialku ya. Sobat Finansialku bisa langsung aja kontot aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store. Oke deh segitu aja dari Minku. Semoga video ini bisa nambah pengetahuan kamu dan bikin kamu makin me-like investasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!